. Fernando Valente meminta maaf kepada Aremania setelah Arema dihabisi PSIS Semarang. . Pelatih Fernando Valente meminta maaf kepada Aremania setelah Arema dihabisi PSIS Semarang, Senin tanggal 5 Februari tahun 2024. Dalam laga pekan 24 Liga 1 2023-2024 itu, skuad Singoedan menelan kekalahan memalukan dengan skor 1-4. Tampil di hadapan publik Stadion Kapten Iwayandipta, Gianyar, Arema sudah tertinggal 0-2 pada 45 menit pertama. Dua gol PSIS dibuat Rian Ardiansyah dan Alfeandra Dewangga. Arema sempat memperkecil ketinggalan melalui gol Charles Lokolingoy di awal babak kedua. Namun, dua gol tambahan dari pemain yang sama memaksa Arema bertekuk lutut di hadapan tamunya, PSIS. Saya ingin memohon maaf kepada seluruh supporter kami. Saya tahu, semua orang ingin menang, kata Fernando dalam sesi jumpa persusai laga. Kekalahan Arema dari PSIS Semarang dengan skor telak ini memunculkan tanda tanya besar tentang siapa yang harus bertanggung jawab. Fernando Valente menegaskan, siap berada di posisi tersebut. Hasil ini membuat Arema gagal memangkas jarak 5 poin dari penghuni peringkat 15 klasemen sementara, Persita Tanerang. Sementara ini, Arema masih terpaku di posisi 16 dengan 21 poin. Saya tahu, kami harus bertanggung jawab atas hasil di pertandingan ini. Tentu ini bukan hasil yang kami inginkan, pungkasnya.